Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Kali ini kami menjumpai kalian Dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kurang suatu apapun Di seluruh Indonesia Kali ini Ijinkan kami membuat video tentang Bagaimana Cara Mengolah Backlog bekas Menjadi uang ratusan Juta dalam Budidaya Jamur Tiram Pertama-tama Anda jangan membuang bedlock Yang sudah dual Seperti yang kami ceritakan ini Bedlock ini 5 bulan yang lalu Ini umurnya sudah 7 bulan sampai hari ini Tetapi 1 bulan setengah yang lalu Kami sudah memotongnya Di sini Setelah dia berhenti berbuah Kami potong Kemudian dia kembali Tumbuh berbuah lagi Setelah dia tumbuh Berbuah lagi Selama 1 bulan setengah itu Dia pagi kami panen Nah sekarang Sudah tidak Berbuah lagi Backlognya seperti ini Seperti ini ya Tidak berbuah lagi Sehingga kita harus Sehingga kita harus Membuat dia menjadi Media cacing Media cacing Kita buat dia menjadi Media cacing Jadi Bedlocknya Tidak akan dibuat Nah Media cacing itu kita buat Nanti setelah Cacingnya besar Itu media yang sudah Sudah dimakan Sama cacing itu Dan Media-media ini menjadi Kotoran cacing Alias sudah menjadi Buku kompos Maka Buku kompos itu kita Bungkus-bungkus Untuk kita jual Ya setelah dia Satu bulan Satu bulan setengah Cacing yang kita Pelihara itu Akan menghasilkan Namanya Buku bekas cacing Atau bekas Kotoran cacing Nah itu kita Kilo-kilokan dia Nah itu bisa Kita jual Dengan harga Per kilonya Kurang lebih Mulai dari 5 ribu 3 ribu Sampai 4 kilo Eh sampai 4 ribu Kalian bayangkan Atau bapak-bapak Yang terhormat Bayangkan Dari Backlog ini Dari backlog jamur Pertama Dari backlog Yang ini Kita sudah Ambil Manfaatnya Sinilai Kurang lebih Setengah kilo Per Backlog jamur Berapa harga Backlog jamur Per setengah kilo Ini Per Setengah kilo jamur Itu Harganya adalah Sebanyak Kurang lebih 10 ribu Karena kami Di lombok Hari ini Tahun 2020 Harga jamur Itu 20 ribu Per kilo Jadi dapatnya 10 ribu Per Setengah kilo Jadi satu Backlog ini Kita sudah Mendapatkan 10 ribu Kalau Dia banyaknya 10 ribu Backlog Maka Uang yang kita Dapat adalah Sebanyak 100 juta Dari Backlognya Saja Kemudian Setelah Backlognya Habis Kita Menjadikan Dia Ternak Cacing Maka Akan Mendapatkan Juga Kompos Yang Satu Backlog Ini Harganya Sekitar 2.500 Sampai 5.000 Jadi Sebetulnya Satu Backlog Ini Sama Sama Harganya Dengan Waktu Kita Membeli Backlog Yang Baru Jadi Sudah Pulang Pokok Jadi Dari Jamur Dan Cacing Ini Sudah Mendapatkan 10 ribu Tambah 2.500 Sudah 12 ribu Untuk Satu Backlog Belum Nantinya Kita Ternak Cacing Berapa Harga Cacing Per kilo Per kilo Itu Harganya Kalau Bibitnya Cacing ANC Itu Kalau Kami Dilombok 75.000 Sedangkan Sedangkan Kalau Harga Grossir Harganya Sekitar 25.000 Per kilonya Jadi Satu Backlog Ini Dari Cacing Itu Akan Menghasilkan Kira 5.000 Per Backlog Ini Harga Cacing Kalau Sudah Besar Jadi Berapa Yang Sudah Kita Dapatkan Dampang Hitung Jadi Dari Backlog Kemur Kiran 10.000 Dari Kubu Kompos Menghasilkan 5.000 Sudah 15.000 Kemudian Dari Cacing Sendiri Katakanlah Kita Akan Memperoleh Sekitar 5.000 Per Cacing Per Media Backlog Ini Jadi Sudah Mendapatkan 20.000 Kalau Dia 10.000 Backlog Maka Hitungnya Gampang Kurang lebih 200 Juta Begitu Nilai Bisnisnya Belum Dari Cacing Itu Kita Bisnis Belut Kita Bisnis Belut Maksud saya Kita Dari Cacing Itu Kasih Belut Maka Belutnya Juga Kalau Sudah Besar Bisa Kita Jual Selanjutnya Kalian Bapak Bapak Ibu Ibu Di Seluruh Indonesia Jangan Duang Backlog Tapi Jadikan Dia Media Cacing Caranya Seperti Berikut Kita Jadikan Media Cacing Kita Masukkan Dia Sini Media Ini Kita Jadikan Dia Media Cacing Bapak Kita Isi Satu Per Satu Seperti Ini Media Dihancurkan Seperti Ini Supaya Dia Bagus Kemudian Media Ini Kita Taruhkan Dia Cacing Di Sebelah Ini Ada Cacing Yang Banyak Ini Seperti Ini Ini Cacing Banyak Ini Cacing Ini Sebagai Bibit Di Sini Kita Taruhkan Dia Di Sini Taruh Dia Jadi Bibit Di Sini Tambah Lagi Ini Nah Ini Cacing Banyak Taruhkan Dia Di Sini Jadi Bibit Apa Makanan Daripada Cacing Cacing Ini Makanannya Adalah Ini Bekas Jamur Kalau Pagi-pagi Kita Ngambil Jamur Nah Potongan-potongan Jamur Itu Ujung Pangkalnya Itu Kita Taruhkan Dia Di Jadikan Makanan Cacing Disini Seperti Ini Masukkan Tetap Tiap Pagi Masukkan Jamur Jadinya Dia Bisa Berkembang Biak Sebagai Cacing Memberi Makan Pada Belut Nah Ini Cacing Kita Ambil Untuk Kita Kasih Makan Kepada Belut Supaya Cacing Ini Bermanfaat Juga Untuk Membesarkan Membesarkan Belut Jadi Bisnis Ini Menjadi Berbagai Rantai Yang Bisa Dijalankan Ini Kita Coba Memberi Makan Belut Belut Kita Kasih Makan Cacing Seperti Ini Kasih Dia Makan Cacing Mudah Mudah Belahan Dia Belum Lapar Belut Belut Belum Lapar Belum Memakan Terima Kasih Selamat Menonton